Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, marhaban ya ramadhan, alhamdulillah pada kesempatan Dan kali ini kita bisa dipertemukan kembali dalam program Safari Ramadan episode 2 Gimana uhtiahi puasanya? Masih lancar kan? Nah daripada bosen nunggu buka puasa, yuk simak tausia dari Ustadz Ustadzah Keren yang akan menambah keimanan dan wawasan kita Yang akan kami rangkum dalam program Safari Ramadan, tebal hikmah di bulan Ramadan Kali ini kita sedang berada di Masjid Jami Gersik Masjid Jami Gersik merupakan masjid tertua di kota Gersik Yang berlokasi di sebelah barat Alun-Alun Gersik Pada kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan tausia dari Alhabib Ahmad bin Ali bin Abu Bakar Asegab Mau tahu? Yuk simak tausianya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pada sore hari ini Kita semua dikumpulkan oleh Allah SWT Di majlis yang mulia, di tempat yang mulia Untuk bersama-sama Kita beribadah kepada Allah Untuk bersama-sama kita mengkaji Memperdalami syariat-syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita Menutup segala aib kita Hajat kita semua dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Amin Ya Rabbal Alamin Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka mari bersama-sama Kita mengkaji, mendengarkan Nasihat-nasihat Daripada hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Dalam kitabnya Ehya Ulumuddin Kemarin Sedikit kita sudah membahas Bagaimana Sejarah hidup Daripada Al-Imam Al-Ghazali Terkenal beliau dengan ilmunya yang luar biasa Terkenal juga dengan ibadahnya yang luar biasa Beliau juga seorang ulama' Yang terkenal dengan ketawa duanya Kerendah diriannya yang luar biasa Bahkan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi Beliau memuji daripada keilmuan Al-Imam Al-Ghazali Dengan ucapannya Sangking luasnya Ilmu daripada Imam Ghazali Maka Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi Beliau mengumpamakan Seakan-akan Allah itu Mengumpulkan ilmu Di suatu gubba Allah mengumpulkan ilmu di suatu gubba Dan Imam Ghazali telah melihat Apa-apa yang di dalam gubba tersebut Daripada ilmu Jadi maksudnya Semua ilmu Al-Imam Ghazali mengetahui Dan bukan hanya mengetahui saja Akan tetapi memperdalami ilmu-ilmu tersebut Dan kemudian Banyak sekali daripada karya-karya beliau Al-Imam Al-Ghazali Yang akan kita kaji adalah Kitab beliau yang bernama Ehya Ulumuddin Kitab Ehya Ulumuddin ini Para hadirin Banyak sekali ulama Yang memuji tentang kehebatannya Tentang manfaatnya Bagi para pembaca Kitab Ehya Ulumuddin Bahkan Al-Imam Al-Nawawi Al-Imam Al-Nawawi Beliau sampai mengatakan Kadal Ehya Anyakuna Kur'anan Yutla Imam Nawawi Memuji Kitab Ehya Dengan ucapannya Kadal Ehya Anyakuna Kur'anan Yutla Hampir Kitab Ehya Ulumuddin itu Seperti Al-Quran Yutla yang selalu dibaca Sebagian ulama Mengomentari Daripada ucapan Imam Nawawi ini Maksudnya Sangking pentingnya Kitab Ehya itu Kita baca Sehari-hari Sebagaimana Al-Quran Yang perlu kita baca Dalam Keseharian kita Maka begitu pula Kitab Ehya Ulumuddin ini Perlu kita baca Sehari-hari Karena apa Untuk menjaga Diri kita Daripada maksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan juga Untuk menjaga Daripada Ibadah kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu pula Pujian Daripada Al-Allamah Al-Baqri Muhammad Shatoh Al-Maqi Beliau memuji Kitab Ehya Ulumuddin Dengan ucapannya Wallahi Lau ba'athallahu Al-Amuat Lama Ausul Ahya Illa Bima Fil Ihya Al-Imam Al-Allamah Al-Baqri Muhammad Shatoh Al-Maqi Beliau mengatakan Demi Allah Seandainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Membangkitkan Orang-orang Yang sudah meninggal Orang-orang Yang sudah meninggal Itu Dibangkitkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka apa Kata Imam Al-Baqri Lama Ausul Ahya Illa Bima Fil Ihya Maka Orang-orang Yang sudah Meninggal Itu Apabila Dibangkitkan Oleh Allah Mereka Akan Memberikan Wasiat Kepada Orang-orang Yang hidup Apa-apa Yang di dalam Kitab Ihya Ulumuddin Jadi Seandainya Allah Ini Membangkitkan Orang Yang sudah Meninggal Kata Beliau Maka Orang Yang mati Tadi Yang dibangkitkan Oleh Allah Akan Memberikan Nasihatnya Kepada Orang Yang hidup Dengan Apa-apa Yang sudah Ada Di dalam Kitab Ihya Ulumuddin Ini Termasuk Keistimewaan Kitab Ihya Ulumuddin Kemudian Ada pun Yang akan Kita Kaji Daripada Kitab Ihya Ulumuddin Tentunya Tidak Mungkin Kita Baca Semuanya Karena Waktu Dan Juga Hari Tidak Mencukupi Kitab Ihya Ulumuddin Kalau ikut Cetakan Lama Kurang Lebih Sembilan Empat Jilid Kalau Cetakan Yang baru Kurang Lebih Sembilan Jilid Maka Kita Ambil Yang Sekiranya Lebih Kita Butuhkan Di Dalam Keseharian Kita Yang Perlu Kita Perhatikan Di Dalam Keseharian Kita Maka Kita Mulai Daripada Al-babul Awal Fil Halal Liwal Haram Bab Pertama Tentang Menjelaskan Halal Dan Menjelaskan Yang Haram Fadilatul Halal Wa Madhammatul Haram Fadilahnya Orang Mengkonsumsi Makanan Yang Halal Dan Juga Bahayanya Orang Yang Mengkonsumsi Makanan Yang Haram Jadi Bahaya Kita Memakan Makan Yang Haram Dan Keutamaan Bagi Orang Yang Memakan Makan Yang Halal Maka Beliau Mengatakan Kalau Allah Berfirman Allah Subhanahu Wata'ala Kulu Minat Tayyibati Wa Amalu Salihah Imam Ghazali Menyebutkan Daripada Firman Allah Subhanahu Wata'ala Yang Berbunyi Kulu Minat Tayyibati Wa Amalu Salihah Apa Apa Artinya Makanlah Kalian Makanan Yang Baik Makanlah Kalian Makanan Yang Baik Baik Maka Al-Imam Tobari Dalam Tafsirnya Beliau Menafsiri Maksud At-Tayyibat Yang Baik Itu Adalah Halal Jadi Maksudnya Kulu Makanlah Kalian Makanan At-Tayyibat Yang Halal Makanlah Kalian Makanan Yang Halal Kemudian Wa Malu Salihah Beramallah Kalian Dengan Amalan Amalan Yang Baik Makan Makanan Yang Halal Dan Amalkan Amalan Yang Baik Maka Mari Kita Perhatikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memulai Firmannya Dengan Memakan Makanan Yang Halal Sebelum Mengerjakan Pekerjaan Yang Baik Memulai Firmannya Dengan Kita Diperintahkan Makan Dulu Yang Halal Kemudian Beramallah Amalan Yang Baik Maka Imam Ghazali Mengatakan Amarul Bil Akli Amarul Bil Akli Min At-toyibat Qoblal Amal Allah Itu Memerintahkan Kita Makan Makanan Yang Halal Sebelum Memerintahkan Kita Beramal Yang Baik Kenapa Para Hadirin Karena Kalau Makanan Kita Halal Maka Kita Mudah Untuk Beramal Yang Baik Kita Mudah Mengerjakan Amalan Amalan Yang Soleh Kalau Makanan Yang Kita Konsumsi Halal Tapi Sebaliknya Kalau Makanan Yang Kita Makan Yang Kita Konsumsi Itu Makanan Yang Haram Maka Repot Kita Untuk Beribadah Untuk Beramal Soleh Makanya Allah Mengatakan Makan Dulu Makanan Yang Halal Kemudian Beramallah Amalan Yang Soleh Jadi Kapan Kita Makanan Kita Halal Mudah Kita Untuk Beramal Soleh Tapi Kalau Makanannya Haram Repot Repot Digunakan Untuk Solat Repot Mau Ngaji Repot Mau Hadir Pengajian Repot Kenapa Makanannya Haram Makanannya Tidak Halal Oleh Karenanya Al-Imam Sahel Bin Abdullah At-Tasturi Beliau Pernah Mengatakan Man Akalal Halal Atta'at Jawarihuhu Sha'a'am Abad Beliau Mengatakan Man Akalal Halal Atta'at Jawarihuhu Sha'a'am Abad Yang Artinya Barang Siapa Yang Mengkonsumsi Makanan Yang Halal Makanannya Halal Pekerjaannya Halal Karena Ada Daripada 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 Makanan Itu yang memang Zatnya Haram Zatnya Memang Haram Sudah jelas Seperti Anjing Dan Babi Darah Bangkai Ini memang Zatnya Haram Ada Juga Zatnya Itu halal Cuma Caranya Dengan Cara yang Haram Sehingga Menjadikan Benda Tersebut Menjadi Haram Nasi Itu halal Beras Itu halal Minum Air Itu halal Tapi Kapan Caranya Dengan Cara Haram Maka Menjadi Haram Yang Tadi Nasi Itu halal Karena Caranya Dengan Menyuri Atau Mendolimi Haknya Orang Maka Menjadi Haram Jadi Ada Haram Itu Zatnya Ada Haram Karena Segicaranya Beliau Al-Imam Sahal Bin Abdul At-Tasturi Tadi Mengatakan Barang Siapa Yang Mengkonsumsi Makanan Yang Halal Apa Faedahnya Maka Seluruh Anggota Tubuhnya Akan Berbuat Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seluruh Anggota Tubuhnya Akan Berbuat Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Beliau Mengatakan Sha'a Am Abad Mau Tidak Mau Mau Tidak Mau Kalau Sudah Makanannya Halal Pasti Orang Tersebut Akan Amalnya Baik Akan Beramal Dengan Amalan Yang Baik Sudah Pasti Bahkan Alima Awlam Ya'lam Ditambahkan Lagi Oleh Beliau Tau Atau Tidak Tau Makanan Itu Halal Maka Faedahnya Orang Yang Mengkonsumsinya Akan Berbuat Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kalau Sudah Makanannya Halal Barah Hadirin Mudah Digunakan Matanya Untuk Membaca Al-Quran Mau Tidak Mau Kalau Sudah Habis Makan Tau-tau Kok Kepingin Ibadah Oh Berarti Makanan Yang Kita Makan Halal Habis Makan Kok Tau-tau Kepingin Salat Sunnah Ini Oh Berarti Makanan Barusan Yang Kita Makan Halal Habis Makanannya Halal Pasti Berbuat Taat Mulutnya Digunakan Zikiran Telinganya Digunakan Mendengarkan Pengajian Kakinya Dilangkahkan Ketempat-tempat Yang Diridoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Enteng Kenapa Itulah Fa'edah Daripada Orang Yang Mengkonsumsi Makanan Halal Tapi Sebaliknya Baru Hadirin Beliau Mengatakan Waman Akalal Haram Dan Barang Siapa Yang Mengkonsumsi Makanan Yang Haram Asad Jawarihuhu Sha'a Am Aba Alima Awlam Ya'lam Barang Siapa Yang Mengkonsumsi Makanan Yang Haram Maka Seluruh Anggota Tubuhnya Akan Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seluruh Anggota Tubuhnya Akan Berbuat Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Beliau Mengatakan Sha'a Am Aba Mau Atau Tidak Mau Alima Awlam Ya'lam Bahkan Tahu Atau Tidak Tahu Makanan Itu Haram Dampaknya Akan Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Habis Makan Kok Kepingin Maksiat Ngoro Ngoro Habis Makan Kok Lemes Ibadah Tadi Sudah Niat Mau Solat Jamaat Di Masjid Habis Makan Kok Dibatalkan Oh Hati-hati Berarti Makanannya Ini Ada Apa Dengan Makan Ini Sebelum Makan Tidak Ada Niat Maksiat Habis Makan Kok Kepingin Ganggu Orang Kepingin Fitnah Orang Habis Makan Kepingin Ngerasani Orang Berarti Makanannya Berbahaya Ini Di Makanannya Ada Masalah Itu Kata Beliau Sha'am Abah Mau Tidak Mau Bagi Orang Yang Makanannya Haram Pasti Maksiat Bahkan Alima Aulam Ya'lam Ditambahkan Lagi Oleh Beliau Ini Mau Atau Tidak Mau Pasti Orang Itu Akan Maksiat Tahu Atau Tidak Tahu Makanan Itu Haram Maka Dampaknya Akan Maksiat Dari Segi Hukum Tidak Apa Boleh Dari Segi Hukum Seandainya Seseorang Memberikan Hadiah Kepada Saya Makanan Halal Orang Ini Hadiah Saya Dikasih Orang Dohirnya Orangnya Itu Pekerjaannya Halal Dohirnya Saya Terima Halal Saya Makan Halal Eh Tahu Tahu Ternyata Orang Ini Ketika Ingin Memberikin Saya Hadiah Belinya Dengan Menggunakan Uang Yang Haram Ya Mungkin Saking Seneng Kepingin Memberikin Hadiah Dengan Segala Cara Haram Pun Dilaksanakan Belinya Dengan Uang Haram Diberikin Saya Makan Saya Makan Saya Tahu Halal Bagi Saya Tapi Dampaknya Dampaknya Pasti Orang Yang Mengkonsumsi Makanan Haram Tadi Akan Berbuat Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Hukumnya Tidak Masalah Tapi Dampaknya Orang Tersebut Yang Mengkonsumsi Makanan Yang Haram Akan Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Karenanya Beliau Mengatakan Alima Aulam Ya'lam Tahu Atau Tidak Tahu Makanan Itu Haram Maka Dampaknya Orang Yang Mengkonsumsinya Akan Berbuat Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Karenanya Para Hadirin Ulama Itu Menganjurkan Kapan 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 Ini Bertamu Kerumahnya Orang Yang Soleh Bertamu Ketempat Orang Yang Ahli Ibadah Bahkan Kalau Ada Wali Kita Bertamu Kerumahnya Para Wali Kemudian Disuguhkan Makanan Dianjurkan Dimakan Karena Makanannya Halal Kalau Sudah Makanannya Halal Membantu Kita Untuk Taat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Al-Imam Shafi'i Imam Shafi'i Itu Pernah Bertamu Kerumah Al-Imam Ahmad Bin Hambal Imam Shafi'i Bertamu Kerumahnya Al-Imam Ahmad Bin Hambal Ketika Disuguhi Pak Makanan Makannya Banyak Imam Shafi'i Tidak Seperti Biasanya Tidak Seperti Biasanya Karena Kalau Di rumahnya Sedikit Imam Shafi'i Zuhud Tapi Ketika Di rumah Imam Ahmad Bin Hambal Makanannya Banyak Sehingga Anaknya Sehingga Cerita Disini Anaknya Imam Ahmad Bin Hambal Bingung Karena Imam Ahmad Bin Hambal Ini Menceritakan Imam Shafi'i Zuhud makanya sedikit, kok banyak maka dijawab oleh Imam Shafi'i iya saya sengaja makan banyak soalnya di rumah jenengan ini karena makanannya orang soleh itu obat makanannya orang soleh itu obat oleh karenanya saya berobat dengan makan makananmu jadi makanannya orang soleh orang yang baik bagi kita itu menjadi obat kita tapi sebaliknya kalau makanannya bukan orang soleh pekerjaannya tidak jelas haram ya dikerja sementing untuk rejeki, sementing makan bahwa hati-hati, bahaya pak penyakit jadinya sebagaimana kita menjadikan makanan orang soleh itu obat bagi diri kita sebaliknya makanan daripada orang yang tidak soleh bisa racun buat diri kita bahaya apalagi sampai ada orang mengatakan seperti ini orang yang mengatakan demikian menurut ulama Fekih bisa murtad itu menurut fukuhak bisa keluar daripada Islam orang itu saya tidak mengurus pokoknya halal haram saya ambil wah ini bisa murtad orang itu itu menurut fukuhak dan ada ancaman lagi dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana Rasul SAW beliau bersabda man lam yubali min aina iktasabal mal lam yubali lam yubali min aina ad khalahun nar Rasul pernah bersabda barang siapa yang tidak peduli dari mana dia mengambil harta buhalal, buharam yang penting diambil maka apa kata Nabi lam yubali min aina ad khalahun nar Allah juga tidak peduli dari mana Allah akan memasukkan dia ke dalam terakanya bodoh-bodoh tidak peduli tidak peduli halal haram Allah juga tidak peduli masuk ke neraka lewat pintu mana ini ini bahaya makanya kita harus betul-betul dalam bekerja dengan cara yang halal mencari rezeki berusaha dengan cara yang halal meskipun kalau halal 100% ini mungkin hampir mustahil karena halal murni itu hampir mustahil Pak karena apalagi kalau sudah bercampur masuk ke bank saya kira semua orang semua punya uang di banknya karena kalau sudah masuk disana bercampur disitu dengan uangnya orang kafir yang pekerjaannya mungkin haram bercampur uangnya maka menjadi subhat maka menjadi subhat jadi sudah tidak halal lagi menjadi subhat karena bercampur makanya repot untuk sekarang mendapat harta yang halal 100% repot makanya suatu ketika pernah ada seseorang berdoa di depan Ka'bah doa di depan Ka'bah saya minta rezeki yang murni halal Allahumar zuqni rizqan halalan syirfan ya Allah depan Ka'bah ini saya minta rezeki yang 100% halal kebetulan sampingnya ada ulama ditegor sama ulama mungkin kalau bahasa kita mas zaman saat ini 100% halal tambahkan itu-intu rejeki ini ya kan mintanya 100% halal tambahkan rejeki ini karena tidak mungkin repot sudah maka diajari oleh ulama jenengan kalau berdoa doa minta sama Allah Allahumar zuqni rizqan latu'adzibni alih ya Allah berikan kami rezeki yang dengan rezeki itu engkau tidak mengazapku itu cara doanya diajari oleh ulama seperti itu ya Allah kami minta rezeki yang dengan rezeki itu engkau tidak mengazapku Allahumar zuqni rizqan latu'adzibni alih itu ulama mengajari orang tersebut untuk berdoa karena kalau 100% repot ada pak yang jenengan kepingin 100% kalau hujan sampai keluar mangap langsung nah itu halal 100% jadi kalau hujan-hujan sampai keluar rumah minum air hujan langsung tidak pakai gelas tanpa perantara kalau pakai gelas gelasnya beli di mana panjang nanti urusannya ya kan gitu langsung mangap tapi coba bohon poso pak enggak fatal sampai enggak apa-apa dicoba sekali-kali kepingin merasakan 100% halal ya kan gitu selama ini kan kita enggak jelas ini minumnya ya campuran apa enggak paham nah kalau itu 100% halal sampai mangap ini Pak Sultan jadi pernah merasakan air atau minuman 100% halal kan gitu Pak Sampen mangap ini anak yang jenengan Pak tanya lupa Sampen apa mangap-mangap itu bisa enak mangap bareng-bareng begini Ben Sampen pernah makan halal bisa tidak apa-apa kapan kalau sudah halal semangat ibadah nanti atau mungkin makanan yang 100% halal kita cari ikan di laut langsung enggak pakai mancing langsung ditangkep ikannya Sampen kerokoti jangan dimasak kalau dimasak oh repot lagi prosesnya nanti kan gitu itu halal yang 100% tidak campuran-campuran tapi kapan sudah masuk ke pasar oh repot orang pasar bagaimana jual belinya kita enggak faham apalagi pasar itu tempatnya setan kata Rasulullah nah itu halal 100% kalau kepingin oleh karanya repot zaman sekarang untuk mendapatkan sesuatu yang halal 100% halal makanya kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberi rezeki oleh Allah yang barokah yang dalam rezeki itu kita tidak diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki yang barokah rezeki yang dengan rezeki itu kita tidak diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin ya rabbal alamin kita lihat kita lihat satu cerita al-imam haromen imam haromen ini pak gurunya imam ghozali gurunya imam ghozali namanya imam haromen ayah beliau ketika tahu istrinya mengandung hamil positif hamil langsung ayahnya ini pak bercocok tanam digarap ladangi supaya apa nanti kalau punya anak anaknya makan dari tangannya sendiri 100% halal tidak pakai beli di pasar itu tujuannya ayah daripada imam haromen nah imam haromen sudah menjadi ulama besar ulama harom imamnya haromen meka madina ini ketika beliau mengajar tahu-tahu di tengah-tengah ngajar ini kok agak repot menyampaikan penjelasan sedikit agak repot enggak seperti biasanya maka pulang ke rumahnya bertanya kepada orang tuanya curhat Pak tadi saya ngajar enggak seperti biasanya kenapa anakku biasanya saya ngajar tanpa beban enak saja tadi ini kok agak berat saya ngajar di tengah-tengah saya ngajar agak ada sesuatu yang berat untuk yang saya sampaikan tadi ini maka apa kata ayahnya oh itu nak mungkin bekas kecil kamu bekas waktu kamu kecil dulu loh kenapa Pak dulu itu ketika aku tahu ibumu mengandung kamu semua makanan yang bakal kamu makan itu semua dari tanganku sendiri mungkin kalau beras berasnya semuanya buah-buahnya semua dari hasil tanamanku sendiri jadi tidak pernah masuk di perutmu itu makanan subhat halal 100% nah suatu ketika ketika kamu masih bayi kamu nangis ibumu tidak ada yang jaga kamu budak pada waktu itu budaknya ayahnya ini budak perempuan nah mungkin budak ini melihat kamu nangis terus kehausan disusuni sama budak ini nah ketika aku tahu engkau disusui sama budak aku ambil daripada budak itu susta ogok sudah aku masukkan jariku ke mulut kamu supaya keluar semua susu itu nah itu mungkin sisa-sisanya tadi kamu ngajar agak repot ya mungkin aku bekas bekas karena semua sudah saya keluarkan itu bekasnya bayangkan bekasnya saja kenapa mungkin dulu budak zaman dulu kan dicual belikan mungkin sebelum dibeli ayahnya imam haromen ketika di tuan sebelumnya mungkin takutnya makanannya kurang halal dan lain sebagainya itu cuma perasangkannya toh padahal sudah dikeluarkan semuanya kecuali bekasnya toh itu bisa menjadikan seorang ulama repot untuk menjelaskan ilmu ilmu Allah ilmu ilmu Rasulullah oleh karena jangan heran kadang-kadang anak-anak kita repot disuruh sholat disuruh ngaji abot tapi nonton tv jam-jaman kuat disuruh main cepat ketika disuruh ibadah masuk masjid untuk ibadah repot ya mungkin kita perlu koreksi makanan kita kita perlu koreksi pekerjaan kita mungkin di dalamnya ada sesuatu yang tidak halal yang bisa menghambat kita keluarga kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ada pun insyaallah penjelasan selanjutnya akan kita kaji pertemuan yang akan datang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita menutup segala ayib-ayib kita hajat kita semua dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sakit diantara kita disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang susah digampangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam dan mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin ya rabbal kurang lebihnya saya mohon maaf wa billahi ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ah yukti sudah mendengarkan tausiahnya kan semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat membawa berkah dan memberikan manfaat bagi kita semua saya ulfatun wahdah beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan jangan lupa saksikan safari ramadhan setiap selasa dan jumat hanya di youtube channel semestral production safari ramadhan tepat hikmah di bulan ramadhan akhir ukti untuk jumat depan kita tidak tayang dulu dan akan kembali tayang pada hadis selasa bersama komunitas gersik bersedekah dalam acara we care we share dan buat kalian yang ingin memberikan donasi bisa langsung transfer ke rekening di bawah ini syukron kathiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati